Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan Kali ini saya akan bagi tip dan tutorial Bagaimana cara menonaktifkan Beat Locker Atau Drive Encryption Yang kita lakukan di partisi kita Ini melanjutkan video yang sebelumnya Yang pertama silakan kita sort Atau menuju ke cpanel atau kontrol panel Dengan cara Sort Atau di bagian menu start Lalu kita cari Kontrol panel Atau cpanel Sudah kita sort Lalu kita klik cpanel Maka cpanelnya akan nampil Awalnya di view by Atau bagian kategori Kita klik Lalu kita place small icon Untuk menampilkan atau untuk memunculkan Beat Locker Maka akan muncul adjust your comfort and setting Di situ ada bacaannya Beat Locker Drive Encryption Di sudut paling kiri Di bagian punya saya Lalu kita klik Bacaan Beat Locker Drive Encryption Apabila sudah jumpa silakan di klik Ada 3 drive yaitu drive C, D, dan E Seperti drive yang sebelumnya Seperti ini ya Sini ada 3 drive ya Maka di situ pun di kontrol panelnya pun ada 3 drive juga Kita kembali ke drive yang kita kunci tadi Di bagian atas adalah drive bagian C Di bagian bawah adalah bagian drive bagian D Tadi yang kita kunci yaitu bagian drive bagian D Kita cari bagian drive atau beat locker Atau lokasi yang kita lakukan untuk mengunci drive tadi Oke C bukan Lalu saya akan mencoba ke bagian drive yang D ya Karena saya mengunci drive bagian D Oke saya tutup ini Maka saya akan klik di bagian beat locker on bagian D itu Oke maka akan muncul bacaannya Wake up your recovery key Check password, demo password, and smart card Dan throne of beat locker Saya klik di bagian bacaannya throne of beat locker ya Lalu kita klik throne of beat locker Apabila sudah muncul bacaan throne of beat locker ya Lalu kita klik Oke Lalu proses atau penghapusan kata sandi atau password Drive kita sudah berhasil Kita coba buka ya drive C nya Oke sudah berhasil ya Oke Itulah tutorial singkat dari saya Bagaimana cara menghapus password atau kata sandi bagian drive atau partisi kita Oke Bagaimana cara membuat password atau beat lockernya atau mengaktif beat lockernya Silahkan klik link di kolom rekubsi di bawah ini Saya kiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh